Di akhirat nanti akan digambarkan beberapa gambaran tentang keadaan manusia bergantung dengan perbuatannya ketika berada di dunia. Orang yang dia suka makan riba, di akhirat nanti umpama orang yang kena rasuk. Sehingga kalau kita nampak atau nanti di akhirat dinampak orang macam kena rasuk, walaupun dia tak kenal, tapi dia tahu perbuatan orang ini adalah riba ketika berada di dunia. Macam mana kita tahu? Allah memaklumkan dalam Al-Quran, Sesungguhnya mereka yang makan riba, di akhirat nanti mereka tidak berdiri, melainkan macam orang yang kena rasuk daripada syaitan. Sehingga nanti kalau dinampak orang macam kena rasuk, orang tahu, orang dah kenal, walaupun tak kenal orang itu siapa namanya, tapi perbuatannya itu kita dapat macam apa ini di dunia, orang yang bermuamalah dengan riba. Bila mana di akhirat nanti ada orang yang dia memikul ular yang melilit di lehernya, maka kita akan tahu ini orang ketika di dunia tak keluarkan zakat. Karena Allah berfirman dalam Al-Quran Al-Karim tentang orang-orang yang yabhalun, yang bakhil untuk mengeluarkan daripada harta zakat, adalah saya yutawwaku nama bakhilu bihi yawmal qiyamah. Akan ditawwak ini macam dililitkan di lehernya, benda yang dia bakhil untuk dikeluarkan ketika berada di dunia. Daripada harta zakatnya kalau tidak dikeluarkan, itu harta zakat yang sama akan dibentukkan dalam bentuk ular tertentu, yang dalam bentuk tertentu dililitkan di lehernya, kemana-mana dipikul. Dan gambaran-gambaran seperti ini ada di dalam Al-Quran Al-Karim, adalah hal ghaibiyat, perkara yang ghaib, tapi kita percaya sebab ini Allah yang berfirman, dan akan terjadi nanti suatu hari di hari kiamat nanti. Kalau ini gambaran orang-orang yang tak keluarkan zakat, kalau ini gambaran orang-orang yang bermuamalah dengan riba, sama juga dalam hal sebaliknya dalam keadaan orang-orang yang baik, kita akan nampak pelbagai macam keadaan orang-orang yang baik, di antaranya ada orang yang berjalan bercahaya, mukanya bercahaya, sehingga api neraka pun juga merasa risau akan terpadam, panasnya api itu dengan cahaya orang yang beriman tadi, sehingga api neraka mengadakan, juzia mu'min, hai orang beriman, cepat kamu lalu, ketika lalu di mana? Di jembatan asyarat, cepat lalu, cepat lalu, nanti kamu punya cahaya boleh dikasih padam, aku punya panas, aku punya api, neraka cakap macam itu, oh neraka jahannam, dengan cahaya orang beriman, nuruhum yasa'a baina aidihim ubi aimanihim, cahaya mereka akan menerangi laluan hadapan mereka, dan juga sebelah kanan mereka, dan juga belakang mereka dikelilingi dengan cahaya, faham dong? Demikian juga keadaan orang yang syahid di jalan Allah SWT, akan dinampak keadaannya bau minyak kasturi, wangi masha'Allah.